Sinta Aeyong bicara kekhawatirannya usai sukses membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 Indonesia baru saja menjadi juara grup K setelah berhasil membobol gawang Turkemnistan dan mengoleksi 3 poin pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, malam. Perjuangan untuk lolos ke Piala Asia U23 tentunya tidak mudah. Indonesia harus menghadapi dua tim yang tergabung di grup K, Taiwan dan Turkemnistan. Walaupun, Timnas U23 Indonesia akhirnya bisa mengungguli kedua tim tanpa kebobolan. Taiwan tidak bisa menunjukkan perlawanan dan harus tabah dibantai oleh Rizky Rido dan kawan-kawan dengan hasil skor 9-0. Sedangkan di pertandingan kedua, Turkemnistan bermain menggunakan strategi bertahan sehingga Indonesia sempat merasa kesulitan menembus pertahanan lawan. Tetapi, penggawa Garuda Muda tidak menyerah dan usaha mereka pun berbuah kemenangan dengan dua gol tanpa balas. Dua keumpulan ini membuat Timnas U23 Indonesia berhasil mengumpulkan total 6 poin dan mengamankan posisi untuk melaju ke fase grup Piala Asia U23 di Qatar. Tak hanya itu, Timnas yang dinahkodai Sinta Eeyong itu pun resmi mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya mampu lolos kualifikasi Piala Asia U23 sejak diadakan tahun 2012. Sinta Eeyong percaya diri Garuda Muda bisa bersaing bersama dengan negara-negara Asia lainnya. Saya berani bicara kita cukup bisa bersaing di Piala Asia U23 tahun 2024, nanti. Meskipun sudah berhasil melaju ke Piala Asia U23, Sinta Eeyong selaku pelatih kepala mengaku miliki kegelisahan tersendiri. Ia khawatir pemain-pemain yang bermain di luar negeri tidak bisa membela lagi Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U23 mendatang. Masalahnya hanya seperti Ifar, Rafael, Elkan, atau Arhan, pemain abroad apakah bisa dilepas klub atau tidak. Itu sangat penting di April tahun depan nanti. Jika bisa dipanggil semuanya, saya berani dan yakin menerima tantangan agar tampil lebih baik lagi, ungkapnya. Beberapa pemain yang aktif bermain di luar negeri belum tentu bisa berlaga lagi di Piala Asia U23. Melihat kalender FIFA, Piala Asia U23 tahun depan yang diadakan pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei ternyata tak terdaftar di jadwal resmi FIFA. Hal ini cukup berbeda dengan Piala Asia 2023 yang dicantumkan sebagai agenda resmi pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Apabila Piala Asia U23 tidak tercatat di kalender FIFA, maka klub yang menaungi pemain-pemain abroad punya kuasa untuk tidak melepaskan mereka ke Timnas U23 Indonesia. Sementara itu berdasarkan pembagian pot drawing, saat ini Indonesia masuk ke pot 4 bersama dengan Malaysia, Tajikistan, dan China. Sementara itu berdasarkan pembagian potong yang diadakan oleh Piala Asia U23 yang diadakan oleh Piala Asia U23 yang diadakan oleh Piala Asia U23 yang diadakan oleh Piala Asia U23.